Enam orang hakim pengadilan agama Lumajang, Jawa Timur terkonfirmasi positif virus corona. Akibat hal ini pengadilan agama menutup seluruh pelayanan selama satu minggu. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang, Laitul Arrofa Jumat Pagi mengatakan dari enam hakim ini, tiga orang diantaranya dirawat di rumah sakit, sementara tiga orang hakim lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing karena termasuk orang tanpa gejala. Pihak pengadilan agama Lumajang pun mengambil kebijakan dengan menutup sementara seluruh aktivitas pelayanan selama sepekan, mulai tanggal 17 hingga 26 Juli mendatang. Akibat penutupan pelayanan ini, seratus lebih perkara yang dijadwalkan akan disidangkan, terpaksa ditunda. Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Lumajang, kini pasien positif COVID-19 di Lumajang sudah menembus angka 98 orang. Pemaksa kami untuk sementara menutup layanan di pengadilan agama Lumajang karena ada beberapa hakim yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada enam. Tiga orang dirawat di rumah sakit, tiga orang karena kondisinya sehat, masuk kategori orang tanpa gejala, yang tiga orang ini isolasi mandiri di rumah masing-masing. Untuk penutupan sendiri berapa lama? Untuk penutupan sendiri mulai hari ini, tanggal 17 Juli sampai tanggal 26.